Terima kasih. Itu artinya cheers. Jadi kita tidak kata cheers, kita kata... Pros! Terus kamu harus melihat ke atas. Tentu saja saya tahu. Kalo kamu tidak melihat ke atas, apa yang terjadi? Kamu memiliki seks buruk selama 7 tahun. Ya. Buat kalian yang lagi nonton, kalau kalian sudah nikah, ketika kamu minum dengan teman-teman, jangan lupa selalu melihat mata. Karena orang Itali atau orang Perancis, mereka percaya, Kalo kita gak melihat mata orang, kita nanti akan seks buruk selama 7 tahun. Kamu tidak mau itu, apalagi lu suami istri. Kamu butuh yang baik. Bener gak? Apa tadi? Pros. Bagaimana kamu? Aku baik. Apa yang kamu lakukan? Akhirnya ini ngapain aja? Bagaimana mencari gantung? Eh. Ngapain ya? Oh, ada lagi mengerjakan 2 proyek juga. Oke. Sama suami juga. Ya, itu aja sih. Kayak, it's fun. Karena kita terlibat di situ. Ya, ya. Ya, masih my world. Jadi ya seneng gitu ngerjain. Ya, ya. Ya. Jadi itu adalah proyeknya. Jadi nelusur akan tayang di... Boleh sebut gak sih? Apa? Boleh sebut gak sih? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nelusur akan tayang di tiket.com. Oke. Kalau wangi itu adalah wahana. Itu ngapain? Jadi aku mengajak kalian semua merasakan apa yang aku rasakan. Secara virtual. Jadi pakai VR. Jadi kamu akan merasakan apa sih yang Sarah lihat kalau lagi penelusuran. Rasanya bagaimana sih kalau penelusuran sama Diary Misteri Sarah. Bagaimana kita lihat? Iya, tentu saja. Tidak. Iya. Jadi kemarin kita baru syuting. Kita sendiri bikin skripnya. Terus kayak... Makanya kayak it's fun. Karena terlibat semua di situ. Orang biasa bisa? Bisa. Kan kita bikin film. Oh, oke. Terus misalkan kita yang nonton, kita pakai VR. Iya. Terus what you see, kita juga lihat. Iya. Jadi merasakan apa sih yang Sarah rasakan kalau di lokasi. Karena kita ada empat nih. Iya, iya. Sarah, Demian, Fadi, Wisnu. Iya, iya. Jadi bisa milih nanti mau ikut siapa. Shit. Jadi ngerasain apa yang dirasakan kita kalau di lokasi. Kelihatan yang paling serem munculnya biasanya di siapa? Hantu. Iya, hantu, hantu. Yang paling tergantung. Iya. Tergantung. Mungkin sih wujudnya nggak serem. Cuman kan... Mungkin kalau misalnya aku cuma menceritakan orang nggak akan kebayang seperti apa sih yang aku lihat. Iya, iya, iya. Makanya nggak lihat sendiri. Jadi ini kayak... Can I join? I wanna try. Of course, iya. Iya, iya, iya. Tapi gua nggak diikutin kan abis itu. Kan it's a virtual reality kayak... Oke, so after I take it off, gua normal lagi dong. Normal. Kan kayak main game. Kayak main game. Kayak main... Apa? PlayStation. Shit, man. It's fun. That's sick. I know. Kamu tau nggak yang game gua apa? Idenya Damian itu. Oh, iya? Jadi one of my dream is sebenarnya ini ngomong... Tapi kalau ngomong nggak mungkin diikutin kan ya? Enggak. Ya udah. Nih. I just... My dream is to see... Tapi... Tapi... Rame-rame. Jadi kita rame-rame gitu. Terus liat. Aku ngeliat. Tapi ngeliat rame-rame. Kita barengan gitu ya. Terus abis itu... That's it. I don't wanna see anymore. Tutup matanya. Yaudah yang paling cocok itu diwengi. Oh ya? Iya. Kan nggak beneran. Ngapain ngeliat beneran? I'm in. Really? Oke. Pasti. Ntar bilang sama Padem. Untuk Boy. Ini tuh alam. Tapi... Ya. Semuanya ikut virtual reality. Beneran ya yang lo liat ya? Iya. Itu beneran yang lo liat ya? Iya. Bukan dibikin-bikin sama orang IT gitu. Ini muka setan gitu. Oh bikin kan kita harus syuting dulu. Oh jadi lo liat dulu. Baru lo kasih. Jadi apa yang pernah dilihat itu dituangkan dalam... Sebuah cerita ya kita syuting. Ada skripnya. Film. Ada wardrobe. Ada... Apa namanya ya? Ada talentnya. Jadi tapi itu kayak memvisualisasikan... Apa yang lo liat. Apa yang aku liat. Apa yang aku rasakan di lokasi. Itu keren banget man. Itu keren banget. Itu keren banget. Pasti banyak banget yang mau ikutan. Aduh Amin. Pasti. Pasti. Apalagi Indonesia. Kita kan demennya gitu-gitu kan. Kita suka itu. Ya kan? Karena Sarah. Sekarang kamu sangat terkenal. Kita ngomongin soal awal karier. Aku ingat. Kamu adalah backing vocal. Untuk slang. Ya aku tahu. Sebenarnya. Ya. Itu waktu yang lama. Ya? Jadi kamu di belakang gitu nyanyi? Iya. Dulu. Aku sekitar 15 tahun. Berapa banyak mereka bayar kamu? Dulu. Dulu waktu backing vocal itu. Kalau gak salah aku terima uang 250 ribu. Setiap nyanyi? Enggak. Itu waktu nyanyi buat di kasetnya. Oh di kasetnya. Aku lupa. Kalau pastor itu aku lupa. Aku ikut tour sama mereka. Empat kota waktu itu. Jakarta, Jogja, Malang, Bali. Itu belum punya KTP. Wow. Dulu lo di belakang. Dan sekarang kamu adalah orang yang terkenal di depan. Tidak. Aku gak terkenal. Apa maksud kamu? Kamu gak terkenal. Halulu. Kamu terkenal. Kamu terkenal. Ya kan? Siapa dari sini gak kenal Sarah? Coba angkat tangan. Tuh. Bunyi jangkrik kan? Semuanya di sini kenal kamu. Yang kenal Sarah sini, MAKAK SOME NOISE! Wow. Peres-peres. Tapi apa yang membuat kamu berubah? Dari dunia tarik suara, Dari dunia horor, man. Itu seperti perubahan besar. Sebenarnya sih gak terlalu berubah. Kayak Xpin, apa ya. Aku ngeliat mereka ya dari dulu. Itu adalah bagian dari aku dari kecil. Ya. Dan nyanyi sebenarnya aku juga gak ninggalin nyanyi. Tapi memang gak pernah apa ya. Karena anaknya mood. Moodan banget. Kayak gak bisa. Misalnya kalau harus nulis lagu. Kayak misalnya orang kalau dikontrak sama label. Terus harus nulis lagu setiap bulan. Aku gak bisa tuh. Karena kan gak datang inspirasinya apa gitu. Jadi ada momen yang kayak, Oh lagi rajin banget nulis lagu. Ya. Aku akan menulis lagu. 5 lagu. Aku pernah punya mini album tahun 2015. Ya. Aku keluarin. Dan itu juga kalau didengar bukan lagu. Ya kalau misalnya orang denger gini. Ya. Oh gak akan laku nih. Ya. Gitu. Karena emang idealis banget. Ya. You're very idealistic. Ya. Tahun 2019 atau 2018 gitu. Aku nulis lagi terakhir lagu kangen sama sebatas angan. Itu lagi. Lagi emang lagi mood aja gitu. Dan aku keluarin. Nyanyi nyanyi nyanyi. Nih. Lagu saing saing saing. Yang dulu jadi backing. Yang dulu jadi backing dong. Ayo ayo. Lagunya kan aku harus cepat pulang. Gitu. Gitu. Jangan terlambat sampai dirumah. Gitu. Ayo ayo. Hehehe. 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 Suruh pulang tuh. Kelayapan mulu dulu. Hehehe. Hehehe. Jadi. Ya udah. Tapi ya kalau misalnya dibilang. Meninggalkan musik ya. It's a part of me. Ya. Cuman aku gak memutuskan untuk. Ya. Penyanyi. Ya. Jadi buat lu mah gak ada ke perbedaan. That's music right? Tapi kalau untuk ngeliat-ngeliat hantu. Like you said. Lo dari kecil udah ngeliat. Jadi gak ada perbedaan. Gak ada. The moment you didn't see. And the moment you can see. It's the same. Dan aku sama sekali tidak pernah merencanakan apapun. Ya. Jadi semua itu terjadi ya dengan berjalannya waktu. Aku pertama misalnya di TV. Aku reporter waktu itu. Iya. Aku cuman dapet slot. Gak nyampe satu menit. Aku bergadang. Jangan bergadang. Kalau mau sembarangan. Aku yang bahu. Aku jalan ke. Misalnya ada party di mana. Aku will report. Cuman 30 detik. Terus abis itu. Karena emang aku bisa ngeliat. Aku sering cerita lah. Sama si crew TV ini. Kita ngobrol. Akhirnya diajak ke acara misteri. Ya udah dari situ. Kita bisa keliling. Aku punya kesempatan untuk keliling Indonesia. Ke kota-kota kecil. Ya jadi belajar akhirnya. Lama-lama. Dan terbentuk sendiri. Jadi aku sama sekali tidak merencanakan itu. Nah. Aku harus mengatakan ini di depan muka kamu. Dan di depan semua orang yang lagi nonton. Ya. Oke. Gue tau. Sarah ini benar-benar bisa ngeliat. Dan aku akan beritahu kenapa. Jadi. Pertama kali. Gue lagi syuting film. Oke. Gue lagi syuting film. Tiba-tiba didatengin nih. Sama orang wardrobe. Boy. Lu punya. Ini ya. Boleh gak sih disebut? Lu luhernya gak apa-apa kan? Boleh. Lu punya kakek-kakek ya. Lu punya kakek gitu. Yang udah meninggal. Belum. Pokoknya lu luher dari atas-atas. Orangnya ada di. Samping lu. Selalu ngikutin. Awal gue gak percaya. Kayak. Yaelah. Yaelah. Busit lah lu. Orang berikutnya yang ngaku-ngaku dia ini. Gue tanya juga. Bener. 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 Nah sampe. Orang kesekian kali. Yang ngaku dia ini. Gue. Gue tanya lagi. Tapi gue gak bilangin itu apa. Suruh dia nge-describe sendiri. Eh bener. Dan suatu hari gue juga. Dan dia bilang hal yang sama. Yang penting. Dia ngomong hal yang sama. Bahwa ada. I have a kakek-kakek. Yang looking after me. Or whatever gitu ya. Yang selalu ada katanya. Terus. Adalah. Sekian kali orang kesepuluh lah. Udah banyak orang. Ngaku-ngaku India juga. Kak Sarah. Do you know what I said to this person? Apa? Dia ngomong gini. Kamu. Sepertinya ada. Seorang kakek-kakek. Aku bilang ini. Nah. Salah. Karena bukan kakek-kakek. Aku testin. Iya. Testin dong. Terusnya ngomong gini. Mungkin kalau yang lainnya. Aku belum liat. Mungkin belum dateng. Cuman yang jelas-jelas ada tuh kakek-kakek. Merinding langsung angin. That's when I know. Shit is true. Tapi emang bener ya? I have. Iya, iya. Kan setiap orang pasti ada. Ada yang terlihat ada yang nggak sih. Baik. Tapi punya aku. Baik. It's like... Apa sih aku bilangnya? Guardian Angel. Di mana dia? Sekarang sih nggak. Nggak ada sih. Kadang-kadang tuh. Kadang-kadang bisa-misalnya nih kita. Nanti dia akan terlihat di sebelah sini cuman agak melayang. Tapi kadang-kadang ada yang terlihat tapi agak jauh di belakang gitu. Yang sekarang nggak ada nih dia. Nggak kayak di atas. Lagi di atas. Lagi di atas. Maksudnya lagi agak jauh ya. Levelnya beda gitu lagi. Iya, tapi dia bersama aku. Iya. Dia bersama kamu. Selalu. Dan keluarga kamu. Kayaknya. Emang dari... Mungkin ya emang... Kita nggak tahu ya turunan-turunan. Keturunan-keturunan. Jadi emang... Gimana sih kalau nenek moyang kita ngejaga-ngejaga turun-turun gitu. Iya, iya, iya. Kita kalau mandi dia ikut nggak? It's a good question. Enggak sih seharusnya. Will they wait outside, right? Iya. Tapi aku pernah sekali itu di Vegas. Diikutin? Bukan. It's not a guardian angel sih. Ini beda. Beda level. Jadi waktu itu kita mesti first flight dari Vegas balik ke LA. Aku mandi jam setengah empat pagi. Mandi, terus tiba-tiba di shower ada suara gini. Aku kayak, what the hell? Terus aku kayak agak panik. Karena apa? Karena di sana itu secara energi agak beda sama di sini. Di sana tuh aku ngerasa lebih agresif. Oh iya. Udah. Aku nurusin mandi kan kayak... Agak takut dikit. Karena kayak suaranya jelas banget gitu. Makin keras. Gitu. Gitu. Tapi kayak kaset rusak. Jadi suara itu kayak di ulang-ulang. Apakah itu cewek? Cewek. Pas aku nengok di belakang aku ada... Indonesia punya segalanya. Orang-orang baik di seluruh penjuru negeri. Warna yang kaya sensasi. Sampai cerita penuh kejutan. Yang gak ada habisnya. Karena Indonesia punya segalanya. Kita harus bangga. Dengan karya lokal kita. Seperti bir lokal yang diolah dengan kualitas internasional. Saatnya menjadi Indonesia seutunya dengan Cross Reelsner. Indonesia punya. Tidak! 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 Dia siap. Tidak! Terus kayak... Minta tolong sebenernya. Cuman aku sangat takut. Mungkin lebih ke kaget. Karena apa? Secara energi kalau di sini aku misalnya ngeliat nih. Misalnya ngeliat aku bisa bilang, Go away. Pergi. Nah itu gak lama langsung pergi. Nah ini tuh butuh waktu lama untuk dia pergi. Jadi aku kaya masih ada sabun. Gue keluar bawa anduk. Kayak gue diem dulu di luar. Kaya... Nooo. Itu dua kali kaya gitu. Lu nengok dianya ada? Ada. Facenya kelihatan? Kelihatan jelas banget. Bule? Bule. Dan aku yakin dia kayaknya... Ehm... Mungkin ya korban pembunuhan yang dibuang di... Kalo di Vegas kan itu... Huge kayak itu. Mungkin kalo dibuang ke situ... Dibunuh orang... Gak ketemu gitu. Bisa jadi. Itu dua kali di Vegas? Dua kali di Vegas? Dia lagi? Bukan. Itu beda lagi. Di kamar mandi juga. Lagi mandi juga. Itu ngeselin banget ya. Kenapa lagi mandi? Dude, apa? Kalo itu terjadi keku, bro. Gue sih... Gak tau apa yang harus lakukan. Kalo itu terjadi ke lu. Ngomong apa? Iya, iya. Mungkin. Mungkin kalo waktu itu aku gak panik. Iya, iya. Kalo waktu itu aku... Kaya... Oke. Kenapa nih? Gitu ya. What's wrong? Lu mau ngobrol apa sama gue? Mungkin akan beda. Mungkin dia minta bantuan. Lu panik waktu itu? Panik! Lu teriak langsung. Gak teriak juga. Cuman ya... Di... Apa namanya ya gitu. Masih ada sabun. Andukan. Di tempat tidur. Diem aja. Pas mundur... Keluar kawan mandi tuh mundur. Kayak ngebelakangin. Gak mau ngebelakangin dia. Jadi lu semenjak mundur gini, lu ngeliat. Dia ada terus. Ada. Dia gak hilang. Tapi ya itu. Mungkin ya aku karena terlalu panik. Seharusnya... Gak setenang sekarang gitu ya. That's so sick. Mungkin kalo sekarang aku abis aja ngobrol. Kayak ya... What's wrong? Itu yang gue pengen liat. Tapi... Rame. Aura sih. Tapi bareng-bareng. Once you... Ya. Kalo misalnya emang mau ngeliat. Sekali keliat ya pasti... Ya. Gak bisa milih. Ya. Nah gue mau nanya. Kan suka ada orang gini nih. Gue Kak Sarah, aku digangguin nih Kak Sarah. Bisa tolong usir gak? Ya kan? Pasti bisa dong. Karena you can communicate with them. Ya kan? Mereka marah gak kalo diusir? Enggak dong. Kan mereka yang milih untuk ngikut. Mungkin mereka ada tujuan tertentu. Terus lu usir-usir aja mereka. Gantung. Nih liat dulu. Misalnya ada yang ngomong gitu. Aku bisa... Apa ya? Misalnya... Aku liat dulu. Ini apa? Kalo misalnya leluhur... It's your guardian angel. Ya gue gak bisa ngusir gitu. Dia juga gak bisa diusir. Dan aku tanya gangguannya apa? Ke siapa? Ke dianya? Ke si... Ke si orang yang minta tolong ini. Oh oke. Ya kan? Kasara, tolong dong ini usirin ya. Kenapa? Apa yang... Apa alasannya sampai gue harus ngusir dia? Ya. Karena kan kalo misalnya gak ada gangguan, ngapain? Mereka kan emang ada gitu. Ya. Kalo misalnya memang... Udah gangguannya udah sampe nyekek. Gak bisa tidur. Mimpi buruk. Sampai berbulan-bulan ya. Oke, gue... Boleh mereka menyentuhmu? Bisa, tapi gak segampang itu. Ya. Jadi ada temen aku yang... Memang dia bisa astral. Mereka bisa fisik. Ya, ya, ya. Karena kan dia pindah dunia. Ya gitu. Tapi ada juga beberapa temen aku yang mungkin gak ngerasa. Jadi dia bangun tidur ada cakaran di badannya. Tidak. Ya. Sangat, man. Maaf, guys. Gue suka banget sama episode ini. Gue udah gak tau lu scriptnya mau kemana. Ini gue nanya aja dari pantat gue. Iya, iya. Gue penasaran sendiri. Tapi ini terjadi, terjadi pada gue kayak... Jadi ada... Aku pernah... Aku nulis buku kemarin judulnya Wing It. Ya. We need, kita butuh. Wing It. Oh, Wing It. Ini bahasa Jawa artinya angker. Oh. Terus di situ ada salah satu cerita di situ. Aku masukin cerita. Jadi sahabat aku namanya Odi. Iya, iya. Dia bilang, Sar gue minta tolong dong sama lo. Ini tuh ada yang ngikutin. Terus? Tapi setiap kali gue deket sama cewek, pasti diserang. Terus? Yang nyerang? Dia keserang? Si sosok ini. Yang gak keliatan ini. Gitu. Terus bisa gak lo tolong liatin? Oke, aku liatin. Suatu hari aku inget banget itu di Sinai City. Aku ngopi. Aku duduk. Aku coba panggil. Maksudnya aku liat gitu. Dan... Dia ada duduk. Di depan aku kurus banget. Kayak... Apa ya? Kayak... Tinggal tulang gitu loh kurusnya. Dan ternyata... Pake baju dong. Pisahnya tragis banget. Dengan pakaian atau tanpa? Dengan pakaian? Dengan pakaian. Kayaknya pake. Oke, terus? Namanya Mary. Jadi... Kenapa bisa ikut temen aku? Jadi waktu dia di San Francisco sama temen-temannya iseng. Let's play Ouija board. Ouija board itu kayak... Ibaratnya kalau Indonesia, let's play jelangkung. Ya. Terus? Mereka main. Dateng-dateng yang... Mungkin mereka sambil... Ya fun gitu kali ya mainnya. Terus... Ya udah bosen. Dilepas. Mereka. Jadi disitu... Awalnya kenapa Mary... Kayak ketemu cahaya. Ada magnet. Ngeliat sih temen aku ini. Dia suka. Dia stay disitu. Bayangin dari tahun berapa itu ikut. Udah lama banget. Bule? Bule. Terus cerita... Apa... Akhirnya disitu aku ngobrol sama dia ngomong. Kayak... Lo gak boleh. Maen gitu. Kayak gitu. Kayak ini udah beda dunia dan... Lo tuh numpang loh sama Odi. Ya. Sama temen gue gitu. Ya. Gue gak tau karena proses lo gue gak bisa maksa. Kayak... Waktu itu aku belum bisa... Apa ya... Belum familiar dengan crossing over spirit. Ya. Jadi... Waktu itu aku cuman bilang... Kalo misalnya memang lo mau jagain Odi... Ya lo jagain. Jangan disakitin. Gitu. Udah gue laporan ke Odi. Di... Namanya Mary. Dia yang... Oh shit katanya. Kenapa? Jadi pernah ada cakaran di badan dia. Huruf M. Jadi kayak... It's all connected. Sekarang masih ada. Cuman mungkin dia lebih tenang. Dia lebih cantik. Lebih... Prosesnya sudah mulai berjalan. Dan aku harap dia bisa berjalan. Untuk dimensi dia. Iya. Dia membunuh diri sendiri. Kemudian dia... Mbak dia adalah... Mbak dia adalah... Abus pengalaman. Terus bapaknya juga... In and out of jail. Terus dia bilang... Ada banyak kali... Gue bisa mengubah hidup gue seharusnya. Tapi gue gak ambil itu. Gue selalu belok ke... Prostitusi. Selalu belok ke... Jualan obat. Kayak gitu-gitu. Wah. Ini di San Francisco kejadiannya. Dan tahun itu... Sebenarnya ada... Berapa kali katanya didatengin orang... Untuk tinggal di... Kalau di Amerika tuh ada... Kayak shelter gitu ya. Iya, iya, iya. Nah, ditawarin berapa kali. Tapi dia gak ambil. Instead of ambil itu... Dia... Ketemu... Dia haus cinta. Jadi ketemu cowok. Ketemu cowok. Dia pikir itu... Ujung-ujungnya dijual. Ujung-ujungnya... Ujung-ujungnya... Iya, iya. Iya, iya. Akhirnya dia stres. Dia membunuh diri sendiri. Oh my God. Mary. Itu sangat sedih. Ini... Sangat sedih. Awalnya seram. Sekarang kamu hanya membuat gue sedih. Iya beneran. Kayak memang gitu. Wow. Makanya kita gak bisa... Menilai sesuatu hanya dari awalnya aja. Dan kita harus melihat lebih jauh. Wow. Jadi kasihan ya. Sekarang aku simpatasi dengan kakak. Memang. Itu sebabnya... Aku simpatasi dengan temanmu. Itu sebabnya aku terus melakukan ini. Karena aku melihat... Jika aku bisa membantu... Itu buat aku... Rasanya luar biasa banget. Capek gak? Capek. Tapi... Perasaan yang aku punya... Itu gak ada... Apa ya? Gue gak bisa... Gak bisa cerita gimana rasa bahagianya disini. Pada saat... Pada saat... Pada saat aku bisa membantu. Kakakak. Bisa membantu manusia. Kakakak. Kakakak. Lu lebih gembira membantu manusia. Sama-sama. Dengan gue membantu mereka. Gue membantu manusia juga. Untuk yang mau belajar ya. Iya. Hanya untuk yang mau belajar. Ya. Karena sebenarnya sama aja. Iya. Apa yang aku dapetin disitu. Misalnya aku dapetin satu sosok. Iya. Satu sosok... Yang sudah terlalu tenggelam dalam emosinya. Akhirnya dia diselimuti oleh rasa... Dendam, marah, mau bales apa segala macem. Manusia juga, kita punya ego, kita melakukan sesuatu sebenernya udah lupa, kita melakukan sesuatu ini untuk apa sih? Gue bahagia gak ya? Udah gak tau kali bahagia itu apa. Jadi sama aja kalau menurut aku, pelajaran yang aku dapet itu bisa banget untuk yang masih hidup. Pernah nanya gak Kak Sarah? Ini sangat penting. Kenapa, sorry ya, kenapa lu gentayangan? Oh. Ketika lu mati, apa yang terjadi? Apakah lu ketemu Tuhan?